assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara install ulang Windows 10 UF ya pada sebuah laptop Asus tipenya ada di sini ya ini sudah tulisannya sudah hilang ya tipenya adalah K45 Vidi ya K45 Vidi sebutannya sudah hilang ya tulisannya oke namun sebelum saya melanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil sebera motor itu sangat keras sekali jadi harap dimakluni oke yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flash disk yang sudah ada Windows 10 nya ya ini sudah saya siapkan flash disk yang ada sudah Windows 10 nya kemudian kita colok disini ya sebelah kiri sini oke ini sudah colok mereknya Sandisk ya yang saya gunakan flash disk Sandisk ini saya menggunakan keyboard ya keyboard eksternal karena keyboard bawaan laptopnya bermasalah ya jadi saya menggunakan keyboard eksternal ya oke langsung saja pada tutorialnya ya yang perlu kita perhatikan adalah pastikan laptopnya dalam keadaan yang mati ya Nah kemudian sekarang kita tekan tombol power baru kita tekan F2 ya oke langsung saja ya kita tekan tombol power langsung kita tekan F2 ya tekan F2 nah perhatikan nah ini sudah muncul menu BIOS nya ya nah misalnya ya seandainya dia dalam keadaan mati tidak bisa kita lakukan masuk BIOS maka caranya adalah masuk BIOS nya dalam keadaan hidup ya misalnya ini tidak bisa masuk BIOS nah dia langsung tampil ke menu Windows nya nah kemudian kalian restart restart setelah restart gelap ya gelap layar langsung tekan F2 di keyboard ya nah Insya Allah langsung bisa masuk menu BIOS nah itu cara kedua ya kalau ini kita menggunakan cara satu kalau langsung masuk BIOS berarti berhasil ya nah seandainya itu tadi tidak berhasil maka cara itu yang kita pakai oke lanjut ya nah sekarang kita geser ke menu boot ya ke menu boot menggunakan panah arah kanan yang ada di keyboard ya ini ya parah anah kanan di keyboard kiri kanan untuk menggeser kiri kanan atas bawah adalah untuk turun naik ya oke sekarang kita klik panah arah kanan ya nah ini perhatikan boot option ya boot option 1 nah ini Windows boot manager ya manage nah sekarang kita ubah ini ya menjadi plastisk di boot option nya ini nah ini boot option 2 tulisannya WFP Sundisk Chrysler ini plastisk saya ya nah ini yang perlu kita lakukan adalah kita blok boot option 1 ya ini karena yang terblok launcher launcher ini ya launcher kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya nah ini sudah terblok nah ini sudah terblok boot option 1 kemudian kita tekan enter di keyboard ya menggunakan keyboard enter nah akan muncul seperti ini nah kita pilih playstation kita ya playstation kita saya menggunakan playstation Sandisk ya ini ada tulisnya Sandisk nah kita ini kebetulan yang di blok adalah Windows boot nya nah kita turunkan menggunakan panah arah bawah yang ada di keyboard nah ini sudah terblok ya nah oh sudah terblok seperti ini ya baru kita enter ya enter menggunakan keyboard ya nah sudah terblok ya flash disk kita nah enter nah sekarang flash disk kita berada di boot option 1 ya nah ya boot option 1 nah ini sudah flash disk nah kalau sudah seperti ini settingan kita sudah benar ya ya pastikan flash disk kita berada di nomor boot option 1 kemudian selanjutnya kita tekan F10 di keyboard ya F10 ya F10 untuk menyimpan hasil settingan kita nah akan muncul seperti ini kemudian kita enter saja nah kita diamkan maka dia akan langsung booting ke flash disk ya nah ini ya langsung dia booting ke flash disk tunggu saja oke sudah mulai muncul ya nah ini sudah mulai muncul nah sekarang kita tekan next ya tekan next saja kemudian klik kita klik install tunggu masih diproses ya oke sudah muncul sekarang kita pilih ini ya idon kalau punya misalnya ya misalnya kalian mempunyai lisensi Windows 10 yang ori ya silahkan isi disini lisensinya nah karena saya tidak punya jadi kita pilih I don't have a product guy ya ya I don't have a product guy nah kita klik saja disini nah sekarang muncul banyak pilihan ya banyak pilihan Windows disini ini tapi yang biasa yang yang dipakai umumnya sekarang yang digunakan adalah Windows 10 Home sync single language nah itu yang biasa dipakai untuk Windows 10 nah jadi kita pilih Home single language ya klik ya gunakan panah bawah ya untuk menurunkan tadi nah ini untuk menurunkan untuk mengeblok Windows Home ini nah kalau sudah terblok baru kita enter oke sudah muncul seperti ini nah baru kita kasih checklist ya checklist disini nah baru kita klik next oke sekarang kita pilih kostum ya nah sekarang yang perlu kita format adalah partisi 2 dan partisi 4 ya partisi 1 recovery ini biarkan saja tidak usah di format ya nah kita format partisi 2 nya jangan sampai salah ya kita formatnya ya partisi 2 kemudian partisi 3 oke partisi 4 ya kalau partisi 3 kenapa tidak di format kalau mau kita format juga tidak bisa ya nah ini formatnya tidak hidup jadi percuma saja kalau mau format oke langsung kita partisi 4 saja kita klik oke kita tunggu nah oke sudah selesai format partisi 4 nah partisi 5 ini masih vocabulary juga ya biarkan saja nah baru kita klik next ya kita klik next nah oke instalasi sudah berjalan ya berjalan ya nah kita tunggu saja ini memerlukan waktu sekitar 15 menit ya apa 10 menit perkiraan sekitar 15 menit ya nah tergantung laptopnya cepat atau tidak ya nanti kita tunggu saja nah ini sudah 1% nah kita tunggu saja oke sudah sudah 99% ya kita tunggu saja oke oke sudah proses selanjutnya ya kita tunggu saja masih masih cukup lama ya tunggu saja oke sudah tahap selanjutnya oke sudah tahap selanjutnya perhatikan perhatikan ya apakah dia menyambung selanjutnya atau kembali ke puting ke plastis lagi ya nah itu kita lihat saja bagaimana prosesnya terkadang ada laptop yang langsung melanjutkan ada juga laptop yang harus dicabut dulu plastisnya untuk melanjutkan ini kita perhatikan saja oke kayaknya lanjut ya oke nah ini tipe laptop yang Windows 10 nya langsung lanjut ya ada yang biasanya dicabut dulu plastisnya dia begitu restart dia langsung booting ke plastis lagi untuk install ulang nah itu kita gak usah khawatir caranya kita cabut dulu setelah jika cabut dia restart kita restartkan aku sudah loading Windows kayak loading-loading puter-puter baru kita colok lagi plastisnya tapi kalau ini tidak perlu karena dia langsung booting selanjutnya ya proses selanjutnya oke laptopnya restart ya kita tunggu kita biarkan saja biar restart sendiri oke oke sudah sudah untuk seperti ini kita tunggu saja nah kita ramai ya kita tunggu saja kita klik next saja eh yes ya kita klik next saja kita klik next saja langsung klik next saja klik next oke langsung klik next saja Oke apa kita pilih sini ya I don't Saya pilih sini ya continue Nah di sini kasih nama sesuai merek ya Nah ini Asus kita kasih nama Asus tapi terserah saja ya Kalian mau kasih nama apa itu terserah kalian Kalau saya biasanya kasih tulisan Asus di sini karena ini punya user ya Nah kalau kalian ingin menaruh password setiap hidup ada passwordnya nah isi di sini ya Nah cuman kalau saya saya lewati saja tidak perlu berpassword Klik next Oke klik ini ya Escape ya Escape Klik yes saja Let us escape aja ya Oke ini proses terakhir ya Ini proses terakhir tinggal sedikit finish ya Tunggu beberapa menit ya Oke sudah selesai ya Sudah selesai ini hasil instalan kita tadi Selesai muncul seperti ini Nah ini tinggal kita kasih atau tinggal kita isi program ya Program instalan yang standar untuk laptop ini ya Sama drippernya Jangan lupa di install Kita cek lagi ya Cek Cek Windows apa yang digunakan Cek Windows apa yang digunakan Klik kanan Properties ya Oke ini Hasil tadi instalan ya Windows 10 ohm single limit ya Ini sudah Kembali ini Prosesornya Sistem operasi 64 bit Oke Sudah berhasil Demikian ya Semoga berapa-apa Wabilai topi wa'idah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati called